Siang Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf saya terlambat, suara saya bisakah didengar? Bisa Pak, mohon maaf terlambat, karena lupa kebanyakan ngobrol. Tadi ada diskusi dengan Prof. Fakir Pak Zul, Dr. Zulkarnain, jadi asik, jadi terlambat masuk bahwa hari ini ada perkuliahan. Terlambat 15 menit, mohon maaf. Oke, hari ini saya akan coba bicara tentang epistemologi hukum. Dan saya bicara epistemologi hukum ini dalam satu konteks flagship yang coba kita kembangkan di Fakultas Hukum Unilah dengan konsep hukum Pancasila. Kemudian nanti flagship hukum Pancasila ini, itu saya berharap menjadi sebuah landasan dalam konteks Bapak-Ibu masuk ke wilayah teori-teori hukum Pancasila. Dan saya sudah share materi ke Bapak-Ibu bukunya Arief Besidarta tentang struktur ilmu hukum dalam bentuk soft copy di dua minggu yang lalu. Nah, saya hari ini akan coba mengemukakan tentang epistemologi Pancasila sebagai landasan pemikiran hukum. Banyak sekali sebenarnya di berbagai macam perguruan tinggi yang mempunyai pusat studi Pancasila. Tapi bicaranya semuanya berkenaan dengan aspek-aspek yang sifatnya ontologis. Yang berkenaan dengan hakikat. Nah, saya bersama-sama dengan beberapa teman, Pak Agus, Pak Akib, dan beberapa teman yang lain, itu mencoba dari satu sisi yang berbeda, yaitu pada sisi epistemologinya. Bagaimana pemikiran-pemikiran hukum itu kemudian dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yang mungkin harus dipahami adalah bahwa Pancasila adalah ideologi. Dan ideologi itu nanti pada akhirnya akan menjadi sumber hukum. Tetapi masalahnya kemudian adalah ketika ideologi itu menjadi sumber hukum, pertanyaannya adalah bagaimana menalarkan ideologi itu dalam bentuk hukum, dalam bentuk regulasi. Nah, inilah sebenarnya kegagalan kita di dalam berbangsa dan bernegara ketika sudah terkait dengan ideologi. Itu kita enggak pernah mempunyai, kita jarang sekali memikirkan bagaimana caranya. Saya berikan contoh misalkan begini. Dalam konteks penyelesaian sengketa, kita belajar tentang alternative dispute resolution. Tetapi kita enggak pernah menyadari bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa di Indonesia ini seharusnya adalah mengedepankan musyawarah mufakat. Pertanyaannya kemudian, apa bedanya alternative dispute resolution itu dengan musyawarah mufakat itu? Padahal musyawarah mufakat itu ada di dalam nilai Pancasila itu. Demikian pula, seringkali kita juga tidak menyadari apa sebenarnya yang ada di dalam nilai ideologi itu. Kita hanya mengemukakan bahwa kemanusiaan, titik. Tetapi kemanusiaan yang kaya apa? Padahal itu lengkap itu di Pancasila itu. Kemanusiaan yang adil. Adil yang kaya apa? Adil yang beradab. Pertanyaannya adil, tapi enggak beradab ada enggak? Ada. Ada. Ada keadilan, tetapi keadaban itu ditinggalkan. Padahal di Indonesia ini adil, tapi juga sekaligus beradab. Saya tidak akan bicara tentang apa itu ideologi, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu meletakkan Pancasila itu sebagai ideologi, dan kemudian ideologi itu menjadi sumber hukum. sehingga nanti akan melahirkan hukum yang namanya hukum Pancasila. Di sinilah maka problem outline dari pembahasan saya pada hari ini yang terkait dengan hukum Pancasila dalam konteks filsafatnya, dalam perspektif filsafat. yang pertama saya akan bicara tentang epistemologi Pancasila sebagai ideologi itu. Kemudian hakikat pendidikan hukum, dalam hal ini adalah pendidikan tinggi. Dan yang ketiga adalah pemikiran hukumnya. Dan yang keempat adalah posisi Pancasila itu di dalam pemikiran hukum di Indonesia ini. Yang jelas, ketika kita bicara tentang Pancasila, kita mesti berangkat dari mengapa Pancasila itu ada. Dan kemudian, apa yang menjadi landasannya? Landasan yang paling utama adalah pembukaan ini. Di sinilah kemudian, penjelasan-penjelasan kita tentang Pancasila, itu seharusnya diletakkan dalam sebuah kerangka theory of knowledge. harus diletakkan pada pengalaman sejarah, pada pengetahuan, pada landasan-landasan of knowledge yang kuat. Kalau tidak kuat, maka kegagalan-kegagalan sejarah dalam kita berideologi itu akan berulang. Saya berikan contoh di zaman Orde Baru, Pancasila sebagai ideologi menjadi alat untuk memberikan stigma. menjadi alat menjadi represi, menjadi alat untuk merepresi sebuah kelompok, menjadi alat represi oleh negara di dalam memaksakan kehendaknya. Padahal kita negara hukum. Dan kemudian watak hukumnya, watak hukumnya menjadi hukum yang sangat otoriten. seharusnya kalau didasarkan pada theory of knowledge yang komprehensif, Pancasila itu nanti pada akhirnya akan melahirkan sebuah karakter hukum yang sifatnya adalah responsif paling tidak. Paling tidak itu adalah hukum yang sifatnya responsif. Dan ideologi itu tidak bisa dilepaskan dengan eksistensi sebuah bangsa. Saya berikan Amerika, saya berikan contoh, Amerika itu eksis. Karena apa? Karena ideologi. Soviet itu bubar. Kenapa? Karena ideologi. Ketika ada Glenos, Preteriska, maka bangkrutlah Uni Soviet itu. Sebuah negara yang tadinya besar, sekarang pecah menjadi berbagai, banyak sekali, menjadi banyak sekali negara. Yang berhasil mempertahankan ideologinya, itu China. Dengan komunismenya. Dan dia berusaha proses transisional, eksistensi negaranya tetap utuh dengan negara yang begitu besar, dengan jumlah penduduk yang begitu besar. Itu karena ideologi. Bagaimana Pancasila itu harus dinalerkan? Itu menjadi sebuah problem mendasar bagi kita. Di sinilah kemudian dibutuhkan adanya tafsir historis tentang Pancasila itu. Dan itu terletak di dalam Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaannya. Dan di dalam penjelasannya dulu. Kita bisa menafsirkan bagaimana hukum kita yang diletakkan di dalam sebuah kerangka Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itu sebenarnya ada di dalam penjelasan dan di pembukaan. Yang jelas saya harus mengatakan begini sekarang. Undang-Undang Dasar itu menciptakan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan dan pasal-pasalnya. Itulah landasan nalar kita. Untuk mengatakan di mana eksistensi hukum Pancasila itu. Kenapa itu dibutuhkan? Karena pada dasarnya pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan dan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 ada di dalam konstitusi kita. Itu adalah suasana kebatinan dari bangsa ini. Yang kemudian itu diletakkan di dalam sebuah kerangka yang namanya konstitusi. Kerangka itu diwujudkan kemana? Untuk mencapai cita-cita. Oleh karena itu ketika Anda membaca Undang-Undang Dasar 45, membaca konstitusi Indonesia ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, itu adalah kitab sucinya orang Indonesia. Itu harus dibaca di dalam sebuah kerangka sebagai konstitusi politik, konstitusi sosial, maupun konstitusi ekonomi. Tolong baca bukunya Jimli Asidiki tentang konstitusi ekonomi. Baca juga bukunya Jimli Asidiki tentang konstitusi sosial. Disitulah Nalar Pancasila dalam sebuah kerangka hukum itu akan mendapatkan landasannya. Dan kemudian ketika kita lihat di dalam membuka Undang-Undang Dasar 45, pokok pikiran satu dan dua, yang mengetengahkan negara persatuan. Persatuan. Persatuan dalam keberagaman yang kemudian muncul kebhinnekaan, itu mustinya harus menjadi sebuah kesadaran. Dan persatuan dalam keberagaman atau kebhinnekaan ini hendaknya diwujudkan dalam sebuah konteks keadilan sosial. Dan keadilan sosial ini terkait dengan seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan mendasar yang saya sering main-main di sini adalah, di dalam Pancasila itu ada dua kata adil. Mungkin ini juga sudah saya sampaikan. Ada dua kata adil. Tapi kata adil yang ada di dalam sila kedua dengan kata adil, diksi adil yang ada di dalam sila kelima, apa bedanya? Apa persamaannya? Di situ punya makna yang berbeda antara keadilan sosial dengan kemanusiaan yang adil dan berada. Tetapi apakah kita pernah mendiskursuskan dua kata adil itu? Nah, disinilah saya mengajak Bapak Ibu ketika belajar filsafat ilmu. Pancasila itu sebagai landasan filsafat keilmuan dalam konteks belajar hukum Indonesia itu. Terus terang saja ketika saya menguatkan hal ini, banyak teman-teman saya dari beberapa universitas itu mentertawakan saya. Pancasila masih ada? Ada yang begitu malah. Apa hubungannya hukum dengan Pancasila? Nah, saya bilang. Di sinilah maka tantangan yang mendasar sekarang. Ketika kita mengkonsepsikan hukum, kita harus kembali kepada ideologi yang ada. Dan saya kembali lagi, contoh-contoh negara tadi. Mereka eksis, mereka bisa luar biasa. Itu karena disatukan oleh ideologi. Satu tujuan yang sama. Saya berikan contoh Uni Eropa saja. Yang kemudian sudah menjadi sebuah kesatuan yang borderless. Kalau Bapak Ibu ke Amerika enggak perlu mencari visa Perancis sendiri, Jerman sendiri, Belgia sendiri, Belanda sendiri. Enggak. Satu. Visanya adalah sken. Saya minta ke Belanda, saya juga bisa ke Perancis, saya bisa ke Jerman, saya bisa ke Ceko, ke Hungari, ke Yunani sekalipun. Tetapi ketika Uni Eropa itu mau bangkrut, Yunani bangkrut, Yunani kolek, hampir kolek, Portugis, Sepanyol utangnya banyak, maka Jerman pun juga harus ikut menanggung, Denmark juga harus ikut menanggung. Dan itulah yang kemudian terjadi, yang namanya Brexit. Brexit. Jadi Tania exit. Inggris enggak mau masuk. Inggris enggak mau keluar dari Uni Eropa. Dan risikonya itu besar sekali. Uni Eropa sekarang sudah dengan satu ideologi itu mereka sudah selesai, permasalahan ekonominya, Inggris sampai sekarang belum boleh. Itu yang menyatukan apa? Ideologi. Tetapi apakah tidak ada perbedaan di situ? Oh ada. Orang Yunani itu seperti orang Manado. Pesta. Yang penting bahagia. Ketika di masa kolek, gaji pegawai mau dipotong marah mereka. Siapa yang menanggung? Yang menanggung Jerman. Denmark. Harus menutup utang-utangnya Yunani. Paling tidak mereskejul beban-beban yang ada di Yunani. Sama-sama liberal. Yunani liberal. Jerman liberal. Tetapi nilainya berbeda. Kalau orang Jerman kerja keras, menunda kenikmatan dan investasi. Yunani tidak memegang tiga hal ini. Secara ketat. Orang Jerman, ketat. Orang Perancis, ketat. Karena masing-masing punya histori yang berbeda. Kesatuan-kesatuan negara-negara itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Sehingga mempunyai perspektif juga yang berbeda. Orang Indonesia kaya sedikit sudah akan tampil. Sudah akan tunjukkan kekayaan itu. Orang Perancis mana mau menunjukkan dirinya kaya. Kenapa? Karena punya sejarah revolusi industri, revolusi Perancis dulu. Orang-orang kaya itu dibunuhin semua. Karena orang-orang kaya ini dianggap menghisap. Keringat orang miskin. Sehingga dia menjadi musuh bersama. Dan itu terasa sampai sekarang. Walaupun mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa, mereka akan tampil apa adanya. Yang berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia dikenal OKP. Di sana enggak. Nah, disinilah maka dalam konteks Indonesia, pokok pikiran ketiga ini, pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan bahwa negara yang berkaudalatan rakyat, itu mempunyai makna sendiri. Mempunyai makna sesuai dengan historical yang ada di konteks keindonesiaan ini. Di Indonesia ada binika tunggalika. Ada keberagaman. Di Amerika juga ada. Tapi latar belakangnya berbeda. Latar belakangnya berbeda. Sehingga pemaknaannya pun juga berbeda. Dan itu kemudian akan muncul. Karena negara itu berkaudalatan rakyat, maka watak demokrasi yang ada pun juga akan berbeda. Di beberapa negara, demokrasi, semua negara akan mengatakan demokrasi. Tetapi perbedaannya itu ada pada sejarahnya. Semua negara, negara sekalipun itu negara komunis, akan mengatakan demokrasi. Tetapi watak demokrasi yang ada di Indonesia ini adalah demokrasi permusyawaratan. Dan dipahami oleh orang Indonesia bahwa demokrasi itu tidak sekedar alat teknis. Melainkan juga cerminan dari jiwa, kepribadian, dan cita-cita nasional. Dan di sini, siapa yang memimpin? Yang memimpin itu adalah hikmah, kebijaksanaan. Keluasan wawasan, kearifan menerima perbedaan. Dan sekarang dipakai ini oleh negara dalam konteks rekrutmen ASN, ada tes ujiannya TWK, tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini sebenarnya melihat hikmah kebijaksanaan individu-individu ini. Karena apa? Ya itulah sebenarnya landasan nilai pemikiran kita. Pokok pikiran keempat. Ini agak berat ini. Yang pokok pikiran keempat itu kan ketuhanan yang maesah, menurut dasar kemanusiaan yang hadil dan berada. Dan di dalam penjelasan, di dalam dinamikanya, dulu Soekarno menguangkan ketuhanan yang berkebudayaan. Berketuhanan dengan menumbuhkan nilai-nilai keluhuran dan budi pekerti. Keluhuran budi pekerti. Kalau Bapak Ibu mau memahami apa ini, apa yang dimaksud dengan ketuhanan berkebudayaan, artinya berketuhanan dengan menumbuhkan nilai-nilai keluhuran budi pekerti, keluhuran budi pekerti. Tolong Bapak Ibu baca edisi Prisma terbitan tahun 2020. Temanya itu adalah membongkar dan menata kembali Pancasila. Di sini ada sebuah nilai, di situ dikemukakan ada yang intinya bahwa kemanusiaan itu sifatnya universal. Orang Indonesia beda. Sekarang ini, atau beberapa waktu yang lalu, kalau ada orang jatuh, ditolong, mau nolong, nanya dulu. Eh, kamu Islam enggak? Islam. Cukup? Enggak. NU apa Muhammadiyah? NU. Muhammadiyah katakan. Muhammadiyah? Aliran Shafi'i atau Maliki? Waduh, Maliki. Oh, saya Shafi'i enggak ditolong. Bedanya Shafi'i dengan Maliki itu apa? Kalau Shafi'i, Buya Shafi'i itu enggak merokok. Tapi kalau Maliki, Pak Malik Fajar itu merokok. Wah, selalu dilihat perbedaan-perbedaan itu. Padahal isu yang dihadapi, hal yang dihadapi itu adalah kemanusiaan. Dan nilai kemanusiaan itu sifatnya universal. Di sinilah maka filosofi itu menjadi penting. Dan kemudian, dalam konteks pendidikan tinggi hukum, di mana kita belajar tentang descriptive law, yang di dalamnya nanti akan ada prescription-prescription, yang diletakkan dalam konteks philosophy of law atau philosophy of science, itu menjadi penting bagi Bapak-Ibu untuk memahami landasan filosofis, landasan kefilsafatan dari ilmu yang kita kembangkan maupun konsep hukum yang akan kita kembangkan. Kalau nanti sampai pada tataran S3, pada filosofi ini. tapi kalau di tataran S2, teori. Sayangnya, ketika pakai teori, nulis tesis pakai teori, teorinya nanti daki-daki luar biasa. Teorinya working, moral reading. Teorinya Gustav Reddruh itu pasti sudah diomongkan. Gustav Reddruh. Yang kedua, teori sistem hukumnya Loren Friedman pasti banyak yang memakai. Tetapi menerjemahkan teori itu di dalam kerangka ideologi kita, dalam kerangka nilai Pancasila, pernahkah dilakukan? Jarang banget. Di situlah awal pengkhianatan seorang akademikus di dalam proses pendidikan tinggi hukum yang seringkali lebih percaya pada Gustav Reddruh, pada Loren Friedman, pada Wolfgang Friedman, pada teori tikus-teori tikus barat yang mungkin Indonesia saja dia nggak tahu. teorinya orang Indonesia malah nggak pernah dipakai. Kenapa hal itu penting? Begini, ketika kita bicara hukum, ada wilayah hukum. Ada wilayah hukum yang nanti akan ada kesejangan yang sifatnya teoritis yang terkait dengan wilayah filsafat hukum ini. Di sinilah kemudian kita harus membuat bridging, membuat jembatan bagaimana wilayah ilmu hukum ini yang isinya nilai. Dan nilai ini pasti akan bersumber dalam wilayah filosofis. Filsafat. Itu mestinya ada bridgingnya. Mestinya ada jembatannya. saya berikan contoh ketika Bapak-Ibu berbicara tentang teorinya, moral reading, working, atau misalkan Gustaf Redbruch dengan tiga tungku hukum kalau Prof. Pak Pak Pakih itu. ada kepastian, ada kepastian, ada kemanfaatan, dan keadilan. Tapi pernahkah saya tidak menolak dengan tiga hal itu, bahwa itu adalah nilai dasar hukum. Tidak saya tolak. Tetapi menerjemahkan keadilan dalam kontak Indonesia. Menerjemahkan kepastian dalam kontak Indonesia. Menerjemahkan manfaat dalam kontak Indonesia. Itu yang menjadi di PR besar kita. Di sinilah bridging teori-teori yang ada di wilayah filosofis ini tadi. Itu untuk kita tarik ke wilayah ilmu hukum. Dan ilmu hukumnya tentu adalah ilmu hukum Indonesia. Membutuhkan pemikiran yang radikal dan reflektif. Membutuhkan sebuah pemikiran yang radikal dan reflektif. begini. Dalam kontak ilmu, ilmu hukum itu adalah ilmu yang normologis. Ilmu hukum itu adalah ilmu tentang ilmu yang berkenaan dengan preskriptif perintah-perintah. Preskriptif law. Yang mempunyai watak yuridis yang sui generis. di samping itu juga ada aspek yang sifatnya metayuridis. Yang namanya asas-asas hukum. Tetapi perlu dipahami bahwa yang normologis ini beranjak dari nilai. nomos. Nomos. Nomologis. Yang terkait dengan deskriptif law. Aturan-aturan hukum ini itu nggak bisa dilepaskan dengan aspek sosiologi, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan teknologi. Terutama sekarang teknologi. Terutama sekarang teknologi. Di revolusi industri 4.0. Bidang hukum itu adalah salah satu bidang yang nanti akan terganggu. Bukan yang nanti akan. Sudah sangat terganggu dengan adanya digitalisasi berbagai macam kehidupan manusia. Saya berikan contoh. Bang. Kalau dulu yang namanya Danamon itu ekspansi sampai ke desa-desa mau nyanyi BRI membuka cabang di seluruh banyak-banyaknya. Kalau cabang berarti ada banyak sekali pegawai. Sekarang kan nggak perlu lagi pegawai, nggak perlu lagi cabang. Transaksi bisa basisnya itu adalah dengan smartphone dengan aplikasi. Bank sekarang mengurangi cabangnya. Layanan-layanan banyak berubah menjadi layanan-layanan yang sifatnya online. Dan itu kemudian berimplikasi pada tenaga kerja, berimplikasi pada perjanjian kerja, berimplikasi dalam konteks hubungan-hubungan hukum dan sebagainya. Implikasinya luar biasa. perusahaan retail misalnya. Sekarang banyak sekali yang melakukan jual-beli dengan sistem daring. Sekarang berkembang yang namanya perusahaan kayak Tiki, kayak CNA, atau pengiriman barang itu. Tapi lucunya, berkembang luar biasa seperti itu, kantor pos yang mempunyai jaringan begitu luar biasa sasak Indonesia ini itu gak pernah sehat. Kok bisa ya? Tiki setiap RT itu kayaknya punya kantor itu, punya pelayanan itu. JNE, JNT berkembang itu. Kantor pos kok tambah sepi? Nah, disinilah kalau kita bicara tentang juridis, gak akan ketemu. tetapi kalau dideskripsikan, descriptive law yang terkait dengan normos, nilai, maka kita akan bisa melihat bangunan. Bangunannya itu seperti ini, tetapi roboh di bawah. Atau dalam sebuah konteks community, ini bisa nyatu atau tidak. Artinya begini, ketika Anda belajar hukum dengan satu perspektif yang terkait dengan bridging ini, maka Anda gak bisa lagi memahami hukum itu hanya aturan. Hukum itu hanya pedoman perilaku. Enggak. Sayang, orang-orang hukum kita ketika bicara misalkan tesis hukum, ini pasalnya mana, ini aturannya mana, masih seperti itu. Padahal enggak, enggak gitu. Kita harus mencari normos yang ada, yang terkait dengan descriptive law. dan normos ini nanti pasti akan terkait dengan normo, dengan preskriptif law. Disinilah proses dialektika Anda, itu harus mulai. Kalau Anda mau belajar hukum dengan baik. nah ini saya coba kemukakan satu wilayah yang ya disini kan ada wilayah metayuridis kajian filsafat. Ini sebenarnya wilayah saya yang harus saya kemukakan pada Bapak Ibu. Ada hal yang sifatnya metayuridis. Ini berkenaan dengan norma pro-prapositif sebelum ditetapkan. Ini adalah wilayah kajian kita. Tetapi bagaimana hubungannya dengan wilayah-wilayah lain. Disini ada ilmu hukum yang sifatnya hukum positif, yang sifatnya juridis. Dan yang sifatnya juridis itu tidak bisa dilepaskan dengan kajian ilmunya. dia punya koridor disini adalah koridor positifitas. Ini batasnya. Koridor positifitas, koridor positifitas. Sedangkan disini adalah koridor empirik. Disini koridor empirik. Atau gampangannya seperti ini yang dipenguatkan oleh Bruhe. ilmu hukum dalam satu tampilannya yang paling sempurna itu betul adalah hukum positif. Tetapi apakah hukum positif? Dengan hukum positif atau dogmatika hukum atau normatif hukum yang merupakan ilmu hukum yang in optima prima, ilmu hukum dalam bentuk yang paling sempurna? Hukum positif ini. Ini bisa dilepaskan dengan ilmu hukum, bisa dilepaskan dengan teori hukum, bisa dilepaskan dengan filsafat hukum. Gak iso. Gak iso. Hukum positif itu pasti ada landasan filosofisnya. Ada landasan teoretiknya. Ada landasan normatifnya, dogmatiknya. dan dia pasti tidak berdiri sendiri. Dia akan bersifat hermonetik. Dalam bukunya Pak Sidarta, Arief Sidarta, Struktur Ilmu Hukum Indonesia, kalau enggak keliru bab empat, paradigma ilmu hukum itu adalah hermonetik. hermonetik itu adalah ilmu yang terkait dengan penafsiran. Dari kata Hermes, Hermes itu adalah dewa Yunani yang tugasnya adalah menafsirkan perintah-perintah dewa Zeus yang harus disampaikan kepada warga masyarakat. Dan itu kemudian dipakai sebagai metode kajian filsafat yang kemudian dinamakan hermonetik. Karena sifat hukum positif ini adalah hermonetik, maka ketika kita menafsirkan dalam konteks perilaku hukum, maka harus didasarkan pada dogmatik hukum atau ilmu hukum dalam arti sempit, teorinya dan filsafatnya. saya berikan contoh begini. Dalam desertasinya Suryono Sukanto ini. Tahun berapa itu? Tahun 80-an. Suryono Sukanto itu mengemukakan kurang lebih salah satu setelingennya proposisi dari desertasinya. Kalau mau melihat watak orang Indonesia yang ngaut-awutan ini, lihat ajalah di jalan raya. Ketaatan masyarakat terhadap lalu lintas itu adalah cerminan hukum di Indonesia yang semeramut kayak itu. Itu adalah penjelasan Suryono Sukanto yang terkait dengan wilayah nomos ini. Deskriptif law dengan pendekatannya sosiologi. Kalau kemudian Anda melihat hanya hukum positif saja, maka Anda tidak akan melihat itu. Ini barang mati. Hukum positif ini barang mati. Siapa yang akan menghidupkan? Ya manusia. Manusia itu punya filosofi sendiri. Bahkan saya perlu menguakan yang Anda hadapi setiap hari. ketika ada dua orang sarjana hukum pasti akan ada tiga pendapat. Masing-masing punya konsep sendiri. Di situ akan terjadi perdebatan. Dan perdebatan itu dasarnya adalah argumentasi. Nah, disinilah maka kalau Anda S1, oke, Anda yang kuasai ini. Tetapi kalau kemudian Anda masuk masuk di S2 di pendidikan magister, maka penguasaan teoretik ini adalah fokus pentingnya, fokus utamanya. Kalau di S1, bagaimana menguasai hukum positif? Aturan-aturannya mana? Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Fukuyama. Untuk menjadi ahli hukum sekarang tidak perlu. Tidak perlu sekolah hukum. Kalau hanya membaca peraturan perundang-undangan, semua orang bisa baca asal dia tidak buta huruf. Bagaimana mendapatkan peraturan perundang-undangan? Bagaimana tafsirnya? Tanya sama Pak Google. Ketik aja, jawaban akan muncul. Tulisan-tulisan akan muncul. tetapi standar-standar penilaian itu ada di dalam konteks teori hukum. Ada di dalam konteks filsafat hukum. Yang semuanya nanti akan terkait dengan hukum positif dan juga akan terkait dengan perilaku hukum. Pada konteks perilaku hukum. disinilah sebenarnya tantangan untuk S2 ini. Bagaimana di pendidikan magister ini penguasaan teori hukum menjadi penting. Problemnya kemudian begini, di kelas ini ada yang perawat, ada yang dokter, ada yang ini. Jangan risau. Hukum positif ini Anda berguru aja di mbah Google. Kemarin ada mahasiswa S2 saya bukan pembimbing, baik pembimbing satu atau pembimbing dua. Dia menulis tentang komite medik dalam meningkatkan mutu pelayanan. Kebetulan pembimbingnya provhakim. Pertanyaan saya ketika baru diskusi dengan provhakim, hubungannya bagaimana? Tolong dijelaskan dulu. Ada standar-standar di komite medik dan di komite mutu itu bisa ketemu nggak? kok malah balik bertanya, adakah komite mutu? Coba diketik di mbah Google. Permen mutu ketemu permen kesenang. Komite medik, ketemu, baca aja tulisan apa-apa yang menjadi tujuan, tugas, pokok, dan fungsinya, tanggung jawabnya, haknya. Hukum positif itu, baca aja saya bilang. Tapi kemudian, ketika mengkaitkan dengan teori, berdebatlah saya, bukan dengan mahasiswa, dengan provhakim. Teorinya pakai teori kemenangan hukum administrasi. Ada kemenangan atribusi, kemenangan delegasi, kemenangan mandat. Saya bilang, nggak bisa itu. Nggak bisa dipakai. Kemenangan yang harus digetakkan adalah kemenangan medik. Yang terdiri dengan medik, artinya ketika delegasi adalah professional delegation. Ada teorinya, saya carikan melalui Mbak Gogel, ketemu juga. Nah, dialektika inilah sebenarnya, yang kemudian antara hukum positif dengan ketentuan dogmanya, dogmanya gimana, ajaran-ajaran rehlirnya itu gimana, berkaitan dengan teorinya, teori hukumnya gimana, berkaitan dengan filsafatnya gimana, yang kemudian nanti akan berkait dengan hukum positif ini. Itulah kemampuan kita nanti harus bisa menjelaskan dan ketika menginterpretasikan hukum positif itu ke perilaku hukum, argumentasinya menjadi lebih kuat. Begitu. di sini lah kemudian Prof. Tandio itu menguangkan hukum itu dalam konteks norma, dalam konteks norma itu adalah pattern for behavior, for behavior. Sedangkan nomos itu adalah pattern of behavior. Saya garisbawahi, kalau nomos itu of, tapi kalau normo itu for. Di sini perbedaan mendasar. Sehingga ketika pattern for behavior, itu nanti akan muncul yang namanya norma hukum yang sifatnya metayuridis. Asas-asas itu ada itu. Norma hukum yang positif mulai dari undang sampai ke bawah. Tapi kalau nomos itu nanti akan berkaitan dengan pola perilaku. Pola perilaku. Saya berikan contoh begini. Hampir semuanya orang punya smartphone sekarang ini. Kalau kita buka smartphone ini, misalkan YouTube, saya bisa memecahkan bagaimana pola perilaku orang itu atau apa saja yang ditonton si pemilik di YouTube itu, si pemilik smartphone itu di YouTube. Apa saja yang ditonton? Kalau Bapak Ibu melihat YouTube saya, buka, nanti banyak sekali notifikasi-notifikasi berkaitan dengan UFC. Kenapa? saya seringkali buka itu, nonton itu. Satu itu. Yang kedua apa? Masalah tanaman. Sehingga teknologi ini itu sudah memprofiling, membuat profil saya, sehingga ketika UFC baru ada notifikasi. Ada tanaman, orang jual beli tanaman dinotifikasi. Di sini akan kelihatan perilakunya. Di situlah yang kemudian kita bisa melihat nilai apa yang saya sukai. Begitu juga kalau seorang pakai smartphone-nya lebih banyak untuk buka gambar porno, pasti akan kelihatan. Di samping pola perilaku dalam masyarakat, itu juga perilaku hasil interaksi subjektif. Apa penjelasannya? Hasil interaksi subjektif. Saya berikan contoh begini. Jabat datang pasti orang itu akan mencoba menyambutnya. Buat persiapan luar biasa. Itulah khas perilaku hasil interaktif subjektif yang ada di Indonesia. Besok anggota dewan DPR RI komisi sekian mau datang. Saya sibuk sekali Pak. Begitu saya tanya siapa yang datang? Si ini, si ini, ini. Dalam hati saya, alah, jarak baik. Saya bilang gitu kan, jarak baik. Wah, enggak berani Pak, karena dia anggota dewan. Kalau orang punya jabatan itu pasti orang munduk-munduk. itu nilai, itu nomos, pattern of behalf of our society. Tolong penjelasan ini nanti, Bapak, Ibu, lihat, kalau ini normal, hukum sebagai asas keadilan universal, itu yang nanti menjadi objek kajian secara natural. Kalau ini hukum dalam konteks perundang-undangan, ini adalah objek kajian positif. Kemudian di sini, hukum itu kebiasaan, adat kebiasaan. Itu adalah objek kajian sosiologi hukum, antropologi hukum, dan sebagainya. Hukum hasil interaksi antar subyek tertentu, objek kajian adalah ilmuwan sosial yang akan terkait dengan norma-norma yang sifatnya simbolik. Atau dalam konteks ini adalah interaksionism simbolik. Saya seringkali jadi saksi ahli. Tapi bukan diminta oleh pengacara, oleh advokat itu enggak. Biasanya meminta APH. Mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, KPK bersama-sama dengan Pak Marjo. Kenapa kalau pengacara itu biasanya honornya gede banget. Saya takut kalau nerima honor gede. Nanti saya jadi kaya malah enak. Enak jadi sekarang seperti sekarang ini. Dan ketika saya jadi saksi alih, saya sudah bisa memetakan. walaupun si jaksa yang meminta, ini jaksanya main atau serius. Kalau polisi juga minta ketika dia bertanya, sesuai dengan keahlian saya, saya tahu bahwa si polisi ini asal memenuhi sesuai pemerintahan penyidik jaksa, penuntut umum jaksa, atau benar-benar mau mengure permasalahan ini sehingga terbuktilah kesalahan itu. Kenapa? Karena disitu ada pattern obyavial dari para penegak hukum itu. Dan itu bisa kebaca. Nah, saya mengajak Bapak Ibu di dalam konteks belajar ilmu hukum yang dilandaskan pada kekuatan teori. Itu empat hal ini harus dilakukan secara komprehensif. mengapa saya menekankan ini? Pada umumnya non-sewumon maaf, hanya di wilayah ini mas. Di wilayah hukum itu sebagai peraturan perundang-undangan. Akhirnya apa? Diskusinya menjadi kering. Dan desertasi, eh bukan desertasi, tesis maupun skripsi itu jadi tidak bermakna. Harusnya peraturan perundang-undangan ditumburkan dengan teori, dipumburkan dengan dokma, ditumburkan dengan asas, baru nanti akan ketemu. Akan ketemu sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari tujuan hukum itu sendiri. Masalahnya kemudian adalah dialektika berpikir itu, itu adalah dialektika dasar dasar dalam filsafat ilmu. Tapi tolong dicatat ini, ketika bapak ibu membuat tesis, nanti akan banyak dosen yang selalu akan bertanya di sini. Fenomena yang ini, ini, dan ini, itu kayaknya mereka alergi. Mereka akan bilang ini bukan hukum, ini bukan hukum, ini bukan hukum. orang hukum berkutat di sini terus. Berkutat di sini terus. Akhirnya apa? Tidak berkembang. Ya, disitulah maka kita perlu membuat sebuah titik berdiri kita secara filosofis, karena ketika kita belajar filsafat, arti kata filsafat itu filo dan sofia, filo artinya bijak, filo artinya cinta, sofia artinya bijak, sehingga filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Kalau kita betul cinta pada kebijaksanaan, pertanyaannya kemudian, di mana titik berdiri kita? Ilmu hukum sebagai ilmu yang teoretikal dan praktikal, sampean atau kita itu berdiri di mana? Sebagai penontonkah, meda player, atau sebagai pemain atau sebagai penontonkah, penontonkah. Kalau ilmu-ilmu sosial yang menelilkan dirinya adalah ilmu yang bebas nilai, silahkan jadi penontonkah. Tetapi untuk ilmu hukum, ilmu yang sifatnya juiz deneris yang isinya adalah deskriptif dan preskriptif menegaskan sebuah jawaban di mana titik berdiri pemikiran hukum kita. Sebagai penontonkah atau sebagai pemain. kalau sebagai pemain, meda player, Anda harus berpihak. Harus punya sikap. Kajian hukum normatif harus diletakkan sebuah kajian filsafat hukum dan kajian dogmatik hukum. Tetapi kalau dalam konteks penonton, maka kajiannya adalah sosiologis, antropologis, dan historis. di sini sosiologis model itu harus dilakukan. Pertanyaannya kemudian, kalau S2 yang mana? Ini S1. Kalau S2 mestinya gabung dua ini. Tetapi pembelaan kita, pembelaan kita, itu mesti posisinya, itu mesti harus jelas. Kalau sebagai penonton gambarnya kayak gini lah. dan ini ada batasannya. Dan di sini, dalam konteks penelitian hukum yang berbeda seujeneris, proses pembentukan hukum dan proses penerapan hukum, itu seolah seperti kekuatan jin yang terus berputar. Hukum itu adalah sebuah dinamika. Siapa yang bisa membentuk hukum? Apakah hanya DPR? Enggak. pejabat juga bisa membentuk hukum. Hakim juga bisa membentuk hukum. Jadi, proses pembentukan hukum dan penerapan hukum itu seperti kekuatan jin dan yang terus berputar. Yang gambarnya seperti ini. Dan di situ perputarannya antara norma dan nomos. antara norma dan nomos ini nanti akan terus berputar. Dan dalam konteks teoretik, norma hukum sebagai metayuridis dan realitas hukum pada masyarakat itu akan saling berhubungan satu yang lain yang terkait dengan tekstualisasi dan kontekstualisasi. Kalau bahasa gambarnya ada law and book dan law and action itu tidak pernah sama. Tidak pernah sama. Pasal 362 itu sejak zaman Belanda 1917 sampai sekarang belum dirubah. Tetapi apakah satu pencurian satu dengan pencurian lain? Saya mencuri dengan misalkan seseorang mencuri itu sama? Enggak. Karena apa? Dalam kontek ilmu hukum antara tektualitas dan kontekstualitas ini selalu akan saling mengisi. Disinilah maka dinamika ini musti harus dijelaskan dengan teori-teori hukum. Hukum positifnya selesai. Tetapi dalam kontek dogmatik dan dalam kontek teori teori dalam hal ini adalah teori hukum baik dalam arti sempit yaitu teori-teori hukum yang terkait dengan asas-asas yang sifatnya imparsial maupun teori hukum dalam arti luas yang terkait dengan sosiologi hukum antropologi hukum dan sebagainya itu mampu menjadi alat untuk menjelaskan antara konteksualisasi dan konteksualisasi ini adalah rangkaian bagaimana sebuah proses sebuah proses apa namanya konteksualisasi bagaimana sebuah norma ditetapkan dari atas ke bawah top down kemudian menjadi hukum positif diterima kemudian ada peristiwa konkret peristiwa konkret peristiwa konkret yang kemudian dilandaskan pada rasionalitas pada akhirnya nanti ketemunya apa walaupun peristiwa peristiwa konkret itu sama tapi empirikalnya nanti akan berbeda nah oleh karena itu kita perlu memahami jejak aliran pemikiran hukum ya ya sejak aliran pemahiran hukumnya itu yang sifatnya normatif dan seterusnya empat hal ini oke seperti itu materi ini akan saya lanjutkan sebenarnya dikit lagi ini yang jelas saya ambil aja yang terakhir nanti saya share di grup untuk kemudian Bapak Ibu saya minta membaca epistemologi epistemologi Pancasila itu memberikan arahan selayaknya Pancasila itu dilanarkan itu gimana cara menalarkan Pancasila itu gimana kemudian masuk ke hukum kita itu gimana baik dalam proses pembentukan maupun dalam proses penerapannya baik dalam konteks tektualisasi maupun konteks tektualisasi kemudian pemahaman tentang Pancasila di dalam satu pendidikan tinggi hukum itu harus dikembalikan sebagai landasan berpikir sebagaimana diletakkan oleh para pendiri bangsa kita harus berani kembali ke situ pemikiran pemikiran hukum Pancasila sebagaimana ditulis oleh misalkan Sartono oleh Sudiman Kartodi Projo dan banyak lagi kalau Bapak Ibu googling tentang hukum Pancasila Pancasila sebagai sumber hukum dan seterusnya banyak sekali dan kita harus berani kembali ke situ dan pendidikan hukum ini bukan pendidikan ideologis sehingga tetap harus berangkat dari visi keilmuan Pancasila itu harus kita lihat sebagai ilmu sebagai ilmu jangan sebagai ideologi kalau dalam konteks berbangsa bernegara tetapi sebagai ilmu nanti kita bisa menempatkan Pancasila itu sebagai norma kritik dan juga bisa mengkritik Pancasila itu mengkritisi Pancasila itu bayangkan saja di zaman Norde baru misalkan Pancasila dijadikan satu-satunya asas satu-satunya asas kalau saya membuat persatuan sepak bola asasnya harus Pancasila persatuan sepak bolanya tidak pernah menang kenapa ideologinya beda kalau olahraga ideologinya apa ada yang bisa jawab apa ideologi dalam olahraga ada yang bisa jawab halo jangan-jangan ini sudah keputus ini enggak masih saya ngomong dewek ada ideologi dari sebuah organisasi olahraga sportivitas ideologi dari majelis taklim enggak mungkin Pancasila kok dipaksa dari Pancasila kalau saya membuat persatuan olahraga misalkan sepak bola dengan ideologi Pancasila nanti main bolanya kira-kira gini berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab monggo sampai nendang dulu disinilah maka Pancasila itu bisa menjadi norma kritik tetapi juga bisa menjadi subjek atau objek yang kita kritik mengapa harus kita kritik karena realitas yang ada sekarang ideologi itu adalah sebuah ideologi terbuka ketika kita memahami ideologi itu sebagai tertutup maka itu justru akan merugikan diri kita peorotip namanya realita yang ada sekarang kita oke Pancasila tetapi tetap harus menerima liberalisme sosialisme ya mungkin begitu untuk sementara saya sambung minggu depan dengan ya saya harapkan dengan landasan ini saya harapkan Bapak Ibu itu berani untuk berdialektika dalam proses berfikirnya itu berani untuk menerahkan proses dialektik jangan takut khususnya pada saya kalau pada dosen yang lain lihat-lihat dosen itu daripada enggak lulus kalau sama saya yang beda pendapat malah itu yang bagus yang berani mengungkapkan pemikiran pemikiran baru kalau mahasiswa itu punya hak untuk salah peneliti itu punya hak untuk salah tapi enggak boleh bohong enggak boleh bohong karena ada standar-standar yang memang harus minggu depan saya akan dengan landasan ini minggu depan saya akan coba mengkaji pandangan Thomas Kuhn dan Karl Popper dalam konteks bagaimana cara berpikir atau begini Pak Hidayat ada Pak Pak Hidayat Halo Pak Hidayat hadir Pak hadir saya minta gini aja Pak Hidayat kan udah pernah baca Karl Popper sudah Pak pusing Pak siap 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 bagaimana Karl Popper dan Thomas Kuhn perbedaannya minggu depan sampean yang ngasih kuliah sayang waduh siap Pak siap Pak siap Pak siap Pak bahannya nanti bahan saya tolong dikritisi siap Pak saya membandingkan dua itu saya kasihkan jenengan dan jenengan nanti saya jelaskan siap Pak siap siap Pak mungkin itu dulu saya ada tamu dari Komnas sudah ditunggu saya enggak buka apa namanya sesi tanya jawab nanti bahan ini langsung saya kirim ke si ada atau ke grup ya ada grup ya nanti saya kirim ke grup aja tapi saya enggak tahu apakah saya oke oke mungkin itu terima kasih atas perhatian Bapak Ibu kita ketemu lagi di minggu yang akan datang dan saya mohon izin untuk live dari pertemuan ini terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih